Para suami kerap diajek Uud Permatasari beri jawaban bijak terungkap permintaan sederhana ini. Dilansir dari tribun newsmaker.com tak tersulut emosi, Uud Permatasari beri jawaban bijak terkait ejekan publik soal para suaminya. Ternyata selama ini banyak yang mengejek suaminya dan menganggap tak cocok punya istri cantik seperti Uud Permatasari. Seperti yang diketahui, Uud Permatasari dinikahi Tri Gofarudin Pulungan. Setelah dinikahi seorang perwira polisi, Tri Gofarudin Pulungan dan dikaruniai seorang anak, kehidupan sebagai seorang istri dan ibu sangat dinikmatinya. Meski demikian, perempuan 39 tahun ini sering mendapat komentar jahat dari warganet. Terutama terkait wajah suami Uud Permatasari. Pasalnya, suami Uud Permatasari pernah dihina dan disintir oleh warganet terkait fisik. Suaminya dinilai tak cocok, punya istri cantik jelita seperti sang biduan yang selalu tampil anggun dan menawan. Makanya kan, sering kadang-kadang netizen, ih suaminya kok gak seimbang ya sama mbak Uud, maksudnya kurang tampan deh, imbu Uud. Mendengar ledekan itu, Uud langsung membalas dengan kalimat bijak. Uud Permatasari tak berharap punya suami yang tampan fisiknya, melainkan perlu pasangan hidup yang bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Saya jawabnya gini, pria pemimpin enggak dengan ketampanannya, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam memimpin, ungkap Uud. Maka, Uud Permatasari selalu mencintai sang suami apa adanya karena sosok Trigo Farudin yang setia dan bertanggung jawab. Saking sayangnya dengan sang suami, Uud Permatasari tak pernah meminta barang-barang mewah selama menikah. Jadi, kesetiaan suami saya itulah yang membuat saya enggak minta apa-apa. Dari jadi pengantin enggak pernah minta sesuatu, enggak pernah minta barang-barang mewah, pungkas Uud. Pada program yang sama, Uud Permatasari mengisahkan saat berdoa mengenai rumah tangganya. Dia tak mau minta macam-macam kepada sang suami meski jadi istri Kapolres Goa, Sulawesi Selatan. Biduan yang tenar pada awal 2000-an ini berharap sang suami dapat jadi kepala keluarga sekaligus ayah yang baik dan bertanggung jawab. Saya enggak minta banyak, saya minta suami saya menjadi imam. Bapak yang baik, yang soleh, terbaik buat keluarga, tanggung jawab dan bijaksana, ucap Uud Permatasari. Pelantun putri panggung ini berharap kebahagiaan melingkupi keluarga kecilnya. Semoga keluarga saya diberi nyaman ke tentraman, jadi pengennya enggak muluk-muluk, tambahnya. Selama ini selalu adem-ayem, ternyata Uud Permatasari punya prinsip pernikahan yang dipegangnya. Tak pernah melihat jabatan suami sebagai hal yang perlu dipamerkan. Uud Permatasari setia dengan Trigo Farudin karena tanggung jawab pasangannya itu. Pun sebaliknya, suami Uud Permatasari pun mencintai sang biduan bukan karena popularitas. Saya berpikir gini, saya mencintai suami saya karena jabatan, jabatan tuh akan hilang. Sebaliknya, suami saya mencintai saya karena popularitas. Itu pun akan hilang, semua adalah titipan sambung sang biduan. Uud Permatasari pun memegang prinsip itu demi keutuhan rumah tangganya. Ya Allah, hilangkan sakit ini. Pilu Uud Permatasari terbaring lemas di RS anak ketakutan. Uud Permatasari tengah mengandung usia 4 bulan. Pedangdut Uud Permatasari mendadak dilarikan ke rumah sakit. Istri Kapolres Goa, Trigo Farudin, pulungan ini tampak terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus juga terlihat menancap di tangan Uud Permatasari. Melihat keadaan Uud Permatasari yang lemas, sang putra sempat ketakutan. Kini Uud Permatasari pun hanya bisa berdoa agar dapat segera pulih. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Hanya engkau lah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, tulis Uud Permatasari dalam unggahan Instagramnya. Terlihat Uud sedang berbaring dengan dipasangkan infus dan memejamkan mata. Sebelum dirawat, Uud Permatasari sempat mengunggah sebuah foto bersama putranya sedang duduk lemah di sofa berwarna merah. Mas Rafif ketakutan saat lihat mamake badannya lemas dan muntah-muntah. Mas Rafif sempat mengelus perut mamake dan berkata, Dede, jangan mual ya, mama lagi kerja. I love you. Ungkap Uud dalam kapsen Instagram. Diketahui kondisi kesehatan pendangdut itu sedang tidak baik-baik saja. Menurut informasi, Jika saat ini Uud Permatasari mengalami kelelahan dikarenakan tengah mengandung anak kedua yang memasuki usia kandungan 4 bulan. Hal tersebut diungkapkan langsung dari manajernya Dika. Gara-gara kecapean lagi hamil juga kan, terang Dika. Dia menyampaikan Jika Uud Permatasari sempat memintangi dua acara di stasiun televisi. Namun karena kondisinya melemah, akhirnya sang pendangdut terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan hari Senin tanggal 24 Januari ada dua jadwal televisi. Dari situ drop lanjut Dika. Itu awalnya gini sih mbak, kan syuting acara-acara televisi gitu. Itu kan kak Uud lagi hamil, jadi dia tuh kecapekan gitu. Sebenarnya sudah dikurangi aktivitasnya, cuma kemarin agak padat aja. Ungkap sang manajer. Diberitakan sebelumnya, suami Uud Permatasari AKBP Tri Govarudin Pulungan dilantik sebagai kapol resgoa. Kini selama menemani suami berdinas di Goa, sehingga Uud Permatasari sementara waktu vakum dari dunia musik.